Tuh guys ya Allah seneng banget ya Kayak persahabatannya erat banget Kayak saudaraan ya Allah Karena kemarin guys ya Sedih banget istilahnya Indonesia Kalah ya main bola Dengan Malaysia guys 5-1 Dan itu sedih banget sih Sampai saya tuh komen di Videonya Cak Lonjong sampai nangis Dan gimana ya Saya lihat juga Bang Toha ataupun Mas Toha juga Istilahnya orang-orang yang sana yang nonton juga Kayak sedih gitu guys Ya Allah Memang betul lah dalam permainan tuh Ada kalah dan menangnya Seperti itu Tapi Kita harus memang betul-betul Ya kan Profesional Jangan sampai istilahnya Ya Dengan kekalahan kita tidak terima Dengan kemenangan kita menyumbungkan dirinya Intinya adalah Kalah menang Itu adalah permainan Seperti itu Jadi kita harus sportif Macam tuh guys Nah disini ada sebaru kesan Daripada teman-teman sekalian Mengenai sepak bola ini ya Ah tumben ya Oke disini ada Bangga Campur Haru Media Malaysia Kagumi pemain Timnas Indonesia Dan Malaysia yang saling respect guys Wow Keren banget ini ya Pasti di setiap ada pertandingan Ada sebuah hal kebaikan-kebaikan Yang dapat kita ambil Pastinya seperti itu Nah ini dari channel Liga Timnas guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Langsung saja Saya sudah penasaran Bagaimana istilahnya Yang dilakukan oleh pemain Malaysia dan juga Indonesia Apa yang terjadi sebenarnya guys Jom kita tengok videonya Mereka itu rival abadi Tapi mereka saling respect Oke Saling menghargai satu sama lain Mereka terlihat seperti saudara Oke Oh my god Ya Allah Sampai segininya guys Wow Asli loh Kayak sahabatan Kayak temenan Udah lama banget Teman baik Sahabat baik Seperti ini Ini Allahu akbar Ini yang Yang menyejukkan hati Bener loh Saya Ya Allah Langsung saya Astagfirullahaladzim Ya Allah Keren banget Masya Allah Tuh guys Ya Allah Seneng banget ya Kayak persahabatannya Erat banget Kayak saudaraan Ya Allah Terbaik memang Ini yang Yang apa ya Membuat kita itu Sejuk memandangnya Daripada istilahnya Komentar-komentar netizen Ya kan Yang gak jelas gitu kan Nah disini Pemain bola loh guys Antara timnas Indonesia Dan juga timnas Malaysia Seperti itu Dan mereka Seperti ini Berjumpa Itu Ah Ya Allah Seronok sangat guys Sejuk hati saya Memandang macam ini Keren banget Allah Jangan lupa Pakai subscribe Timnas Ya laga Timnas Video Malaysia Kagumi pemain Indonesia Dan Malaysia Yang saling respect Walaupun mereka Musuh bebu yuta Tapi mereka Seperti saudara Mereka saling respect Dan menghargai Satu sama lain Dan tidak saling Sombong Dan merendahkan Keren banget Timnas Indonesia U17 Ini juga dipeluk loh guys Yang sini tadi Coba kita lihat ya Timnas Indonesia U17 melawan Malaysia Pada pekan pamungkas Grup B Kualifikasi Piala Asia U17 2023 Pertandingan itu Berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong Bogor Ninggu 9 Oktober 2022 Pukul 20 Waktu Indonesia Barat Pertandingan 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 berjalan Sengit Sejak menit pertama Akan tetapi Garuda Asia Justru kalah telak 1-5 dari Malaysia Alhasil Timnas Indonesia U17 Finish sebagai Runnerup Grup B Untuk lolos Ke Piala Asia U17 2023 Timnas Indonesia U17 Berharap lolos Melalui jalur 6 runnerup Terbaik Menang 5-1 Pemain Malaysia Tetap respect Pada skuad Timnas U16 Malaysia U16 Sukses melibas Timnas U16 Indonesia Dengan skor Telak 5-1 Pada Minggu 9 Oktober Di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor Dalam pertandingan Prapiala Asia U17 Kendati menang besar Pemain Malaysia Muhammad Anjas Mirza Tetap respect Kepada tim Indonesia Muhammad Anjas Mirza Mengakui bahwa Pertandingan Melawan Indonesia Tidak mudah Ia menghormati Para pemain Indonesia Seusai pertandingan Tim Indonesia ini Mereka tentu Tak senang kami kalahkan Pertandingan tadi Juga cukup sulit Buat kami Saya respect Ke tim Indonesia Kata Muhammad Anjas Mirza Dalam konferensi Pers usai laga Kemenangan atas Indonesia Membuat Malaysia Finish di posisi Teratas grup B Dan otomatis Lolos keputaran Final Piala Asia U17 Di sisi lain Langkah Indonesia Harus terhenti Karena gagal Menjadi runner-up terbaik Sementara itu Pelatih Malaysia U16 Osmera Bin Omaro Juga melontarkan Pujian kepada Indonesia Menurutnya Indonesia memiliki Pemain-pemain Yang berkualitas Dari segi permainan Kami sudah menunggu Lama saat ini Dimana semua Yang kami lakukan Membuahkan hasil Kata Osmera Bin Omaro Saya ucapkan ke Indonesia Mereka adalah Satu pasukan Yang sangat kuat Mereka sangat bagus Mungkin hari ini Nasibnya kurang baik Tapi saya harus Memuji mereka Dirinya menambahkan Semoga suka dengan video ini Dan jangan lupa subscribe Oke guys sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya Bangga Campur haru Kayak gimana ya Kalau kita melihat Istilahnya Persahabatan Macam persahabatan Mereka itu Kayak erat banget Dan Masya Allah Ya respect Kepada pemain Indonesia Seperti itu Pemain Malaysia Yang respect kepada Pemain Indonesia Seperti itu guys Dan itu membuat Kita tuh Yang memandangnya Itu sejuk hatinya Gitu Sampai terharu Gitu loh guys Ya Allah Allahuakbar ya Keren banget Asli keren banget guys Coba kita melihat Komentar-komentar Netizen disini ya guys Rasanya sejuk hati ini Melihat kelembutan Hati pemain Malaysia Salud dan bangga Sekali karena Sepak bola adalah Permainan Kalah menang Biasa betul Untuk anak Bangsaku Malaysia Jagalah sikap Dan adabmu Dimana Kamu berada Dan dalam Keadaan apapun Kamu lalui Ingatlah Kita sudah Dididik Sejak kecil Dari rumah Untuk menjaga Sikap dan adab Serta Di tengah Berlebih-lebihan Dalam Semua perkara Keren banget sih guys Asli komentarnya Ya Allah Inilah sikap Asli rakyat Malaysia Bersikap profesional Dalam berorahaga Tidak pernah Tak sub Kepada sepak bola Selamat buat Malaysia Kalian luar biasa Kami berharap Kalian berprestasi Lebih tinggi Di putaran final Nanti Ini Yang komen Orang Indonesia Banyak yang Mendoakan juga Kita juga Bangga Negara jiran Kita Masuk Seperti itu Nanti Putaran Finalnya Nanti Bakalan seru Lagi Seperti itu Kalah menang Itu biasa Dalam olahraga Kita tetap Bersaudara Selamat Untuk Malaysia Tetap Semangat Untuk Garuda Muda Selamat Selamat Buat Malaysia Telah Beri Pelajaran Berharga Buat Timnas Salam Serumpun Betul Guys Selamat Buat Timnas Malaysia Dan Buat Garuda Muda Jangan putus Asa Ayo Bangkit Kami Tidak Akan Tinggalkan Kalian Timnas Tetap Di hati Forever Betul Betul Dan Banyak Sekali Komentar Komentar Daripada Netizen Indonesia Dan Malaysia Yang tetap Menyemangati Timnas Malaysia Dan Indonesia Indah Sekali Sampai Bertemu Di Perlawanan Yang lain Dan Tetap Semangat Buat Kedua Timnas Oke Indonesia Malaysia Kualiti Pemain Indonesia Memang Bagus Cuma Tactical Dan Rezeki Berpihak Kepada Kami Insya Allah Kita Akan Jumpa Lagi Di Perlawanan Seterusnya Tetap Semangat Betul Selamat Buat Saudaraku Malaysia Kalian Memang Lebih Baik Kali Ini Indonesia Mesti Banyak Belajar Banyak Belajar Dari Yang Lebih Hebat Betul Kita Memang Harus Mengakui Bahwasannya Rezeki Itu Di Tangan Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Apapapun Yang Kita Usahakan Kalau Sudah Takdir Allah Subhanahu Wata'ala Berpihak Kepada Semua Maka Kita Harus Pasrah Yang Penting Kita Sudah Berusaha Yang Terbaik Dan Tetap Kita Harus Semangati Timnas Kita Timnas Indonesia Agar Supaya Tidak Putus Asa Kita Masih Banyak Kisah Waktu Banyak Kesempatan Banyak Waktu Untuk Belajar Untuk Menjadi Lebih Baik Lagi Saya Yakin Timnas Indonesia Akan Menjadi Yang Terbaik Nantinya Oke Guys Terima Kasih Dari Video Sampai Selesai Dengan Kejadian Ini Gimana Perasaan Teman Teman Sekalian Ketika Islahnya Pemain Malaysia Respek Kepada Pemain Indonesia Dan Macam Allahuakbar Macam Sahabat Yang Sudah Dekat Terharu Asli Dan Bangga Ternyata Mereka Islahnya Memberikan Contoh Baik Kebara Kita Jangan Selalu Bergaduh Meskipun Pertandingan Kalah Dan Menang Tetapi Kita Tetap Saudara Seperti Itu Pesannya Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Silahkan Komen Sebanyak Banyak Gimana Menurut Teman Teman Sekalian Di Video Kali Ini Oke Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Dan Subscribe Liga Timnas Dan Juga Camujib Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh